Oke ini adalah cara pasang kancing klip kampas ganda di motor bebek ataupun di motor metik yang benar teman-teman ya ini untuk ciri-cirinya bisa dibaca di bawah ini teman-teman ya kecil klip kampas ganda yang udah habis baik di motor bebek ataupun di motor metik nah untuk pemasangannya ya gini jangan sampai kebalik pokoknya ini teman-teman ya bisa diperhatikan bagian yang rata itu di bawah nah yang kayak gini ini yang ada pinggulannya ini di atas nah yang rata ini di bagian bawah teman-teman ya untuk ciri-ciri kampas ganda ini ada di deskripsi ini munculnya suara tidak normal atau getar yang tidak normal teman-teman juga kalau di motor bebek kayak huda grain supra itu ya motornya delay dulu kalau mau di gas ya ditarikan awal sama juga kayak ciri-ciri di motor metik teman-teman ya kalau kampas gandanya habisnya untuk pemasangannya kayak gini teman-teman ya jadi kalau pemasangannya enggak pas maksudnya salah ini bakal lepas kansing ini selamat menikmati selamat menikmati